ini baru dapet Scorpio untuk di tahun 2008 2006 sama dengan punya Mr. Jack cuma kondisinya lebih mantel ini nampaknya Scorpionya jadi total-totalnya? 10 ya 10? 10 lah berarti kalau dipikir-pikir punya Bang Jack ini lebih mahal belinya kalah motor Mr. Jack yang didapat ini bro Bang Jack yang share juga sama motor ini komplainnya enak masih lembut Scorpio motor ke lajeng King motor ke lajeng King ini rencana saya modifikasi ini konsep modifikasi ini keren sekali ya selamat siang juga bro bagaimana nih bro? ini memang menupakan oh bapak-bapak cik bapak-bapak cik bang Dalek siapa? bang Dalek Dalek Mr. Jack TV udah kenal ya? udah kenal udah kenal udah kenal gak biasa udah jadi subscriber juga nih bang Dalek eh motornya ngomong-ngomong motor apa ini? eh Scorpio juga nih bro kamu motor apa? ini marah itu konten abang itu oh udah nonton Scorpio bang ini cukup jelek ini kok keren sekali motornya nih kalau berapa nih? ini 2006 2006? 2006 kira-kira itu dari situ itu motor fiction kayak pengen lagi ini Scorpio juga rupa motornya udah lama beli nih? bulan 11 bulan 11 bulan 11 udah kondisi gini? udah udah dicat? udah dicat dah udah ganti semua udah dicat udah kayak belum dicat ini pake cek pilok ya nih ha? pelajar ya nih pake cek pilok? cek pilok ya nih kalah motor Mr. Jack yang didapetin nih bro ini cukup buruk sekali nih motor ini nih Scorpio 2006 ini berapa? 2006 gak 2006 gak? oh 2006 tapi ini flashnya 2009 flashnya 2009 kanal phone ini udah kurap kanal phone ini kena-kena-kena potong bang berapa belinya kemarin nih? kemarin sih belum jadi sih 8 bang ha? 8 juta? sebelum belum jadi ini baru dapet Scorpio di tahun 2008 2006 2006 sama dengan punya Mr. Jack kondisinya lebih mantel ini nampaknya Scorpionya punya Bang Dalek 2006 2006 udah habis berapa dah biaya restorasinya nih? walaupun gak seberapa pake cek pilok tadi udah habis berapa ada perbaikan dah? 2 juta mungkin ada ha? 2-3 juta mungkin ada 2-3 juta? ya ada jadi total-totalnya? 10 ya 10? 10 lah berarti kok dipikir-pikir punya Bang Jack ini lebih mahal belinya nih belinya 5 juta belum bayar restorasi ya? 2-3 juta jadi temen-temen untuk pembelian yang Bang Jik beli untuk Scorpio ini mahal juga kayaknya nih bro bisa dengarkan mesinnya mas? bang Ade siapa? bang Dale Dale aduh namanya kayak orang-orang daeng-daeng orang daeng nah temen-temen penasaran juga tuh di suaranya kayaknya sih tadi tuh saya dengar tuh mulus untuk dipuji mesin nih Scorpio nih masih aktif juga mantap bro mesinnya masih mantul masih belum pernah servis? tapi cuma kalau kami langget ke Malaysia ini kebakasan hah? ke Malaysia? ke Malaysia sudah minggu berapa minggu sekali? sudah minggu dari bakau dari bakau Malaysia lewat depan nih ya lah ke depan lah udah 10 tahun dah ke sana malek? 10 tahun dah? jadi perjalanan ke Pinyo Pinyo ya jadi Pinyo Pinyo ke Sarikin kalau kita tak ada berhenti sih 4 jam sampai 4 jam sampai mampu nih Scorpio nih? mampu tapi kalau kita selesai-selesai ada isi minyak semacam lah oh gitu wih mantap sekali cocok lah memang untuk perjalanan jauh memakai motor kelajungking nih perjalan jauh Bangnya kayak ser juga sama motor nih kompleknya enak masih lembut kali baru nampak nih ya? tiang KW itu iya gimana rasanya pakai Scorpio jalan jauh nih? mantul lah bro lumayan lah tariknya pertama nyaman tidak terasa akhirnya ini jalannya? tidak terasa ya wah CC nya kan 225 CC nya iya 225 CC nya wah lumayan juga masalah ini oli itu malah kurang mobil oh masalahnya kita bagikan oli matur nih? iya cuman ngurang? cuman ngurang coba kita gas-gas dulu supi kena pun ada karang asap ok Terima kasih. 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 Saya penasaran juga untuk pajak di CC 225 ini. Bayar kemarin? Bayar kemarin waktu kena tilang kemarin, pas langsung bayar. Nah, tes pajak. Kok sini 300 lebih? Oh, tidak ada bro. 235. Mantap. Ya, kalau menurut saya tinggal perbaikan kaki-kaki ya. kayak pengerema, di komster, agak keletak-keletak bunyinya kalau bagian mesin sih udah oke lah, cuma ada ngasap tadi dia nih Pak Dalek, mau ngeliat kondisi mau berasal ini? kalau di bagian joknya, minta ampun Pak Dalek wah, kayak gini sih, bukan terlaju mungkin dia nih bukan, ini kan amblas kemarin untuk di bagian Manosong ini kan Sukupio kan, ini kan banyak gagal di bagian Manosongnya nah, ini bunyitreknya tuh, amblas dia, ini udah kayak mati juga nih pokoknya, nggak banyak, pokoknya masih langsung nih, pokok mau pokoknya habis, nggak bisa, ini bagian kaki-kaki, makanya nggak beres pokoknya anjay apa ya tadi? ya, pokoknya juga dikumpulkan, makanya nggak ada penyakitnya, nggak ada penyakitnya pakai api, kalau kayak... lumayan juga lah lumayan lah, banyak pulus masih mau dikumpulkan dana untuk perbaikan nih, pulus semua pokoknya duit, minta duit semua nih, lumayan juga nih masih untung kayak Bang Dalen, nggak dapat motor kondisi kayak gini, nggak seberapa bodi dalam kap masih, nggak ada pecah-pecah, kalau itu banyak pecah nih bodi itu tapi kalau misalnya di buat restorasi, saya masih mengandalkan pelak lidi pelak lidi, biar lebih klasik kalau dibuat modifika di... kalau misalkan juga perjalanan jauh ini nih, bencana saya punya S&P, ingin modifikasi ini hehehe ini, 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 saya ada sedikit konsep konsep modifikasi tapi modelnya standar wow, ini keren dah lah ya tuh ini mesin apa nih, CB bukan? 700-400 nih wih, keren nih Dalek Dalek tak pingin nggak? di steal ya hah? rencana kan, kami kan kayak gini ya, tapi juga udah cukup hahaha jadi banyak yang standar lo oh gitu wih, kalau sempat dimodif kayak gini Dalek wih, mantap Dalek kalau yang dimodif ganti itu rencana kalau di sini nih, bagian pot-speed ini saya mau ganti pake RXZ nanti nih mau RXZ iya pake RXZ, kurang lebih dengan RXZ wow bro kalau kami ngokin IGG tuh, ini bilang jet sail begini beda, kalau jet sail beda kan? iya keren banget bro bikin nah bahasa-bahasa ini nih, banyak nggak tahu banyak nggak tahu mau dimodifikasi motoran keraser, chopper, hopper, gramber, apa tuh kemarin yang komen-komen tuh malah bro, masih kampungan kita di sini nih, nggak tahu nama-nama motor biasa biasa, harap maklum lah yang penting, pengennya mau dibuat seperti ini gitu keren gitu tapi model stand, ini kan model masih aslinya nih, pela sih Dalek nih, udah saya siapkan nih Dalek mantap lagi ya, mana dapet nih? ini saya ini dapat di pasar loa nih Dalek ini harganya sekitar 1 juta lebih nih Dalek baru? second Dalek kalau kita beli barunya tuh di toko untuk di merek Tasago ini 1 juta lebih kalau di sini merek Tasago Tasago Tuh Tasago, bukan Rossi kalau ini sih Rossi nih yang standar, kurang pakai ini murah meriah Rossi nih, depan belakang cuma 500 lebih kalau buat motor-motor jet sail klasik kayak gini nih, warna silver ya kita suka warna kayak gini, silver tapi mungkin kurang betak ini belakang sama Jeng kurang betak lagi mungkin ini iya dibasang-basang besar ya hahaha ya mudah-mudahan terkabul kalau ini restorasi itu ya masih kumpul duit bro masih kumpul duit banyak yang mau menunggu nih konten ini jadinya nih kalau tidak jadi, terpaksa dijual perintel nanti jual kanibal ya jual kanibal, jual satu persatu siapa tau jual mesin lalu 10 juta kan lumayan juga aduh ini jadi ngobrol-ngobrol sama Dalek nih masalah Scorpio nya nyan juga nih bro sama Scorpio si Dalek nih itu masih kumpul duit pak nyan aku lihat Scorpio si Dalek nih musik 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 anda lanjut ya, udah siang lah ini nak balik dari kami oh iya kok oh iya lah, saya pun ternyata pengusin nih walaupun masih sibuk lagi kita nyantai ya jadi udah banyak waktu udah ngobrol-ngobrol nih ada 1 jam 2 jam dah ngobrolnya nih okelah makasih banyak lah nih udah pampir kesini nanti kita akan beritahu lah kalau ada waktu ntar kasih kamar lah kalau udah siap tapi gak masalah, penting olinya aja jaga nanti olinya jaga banyak ya okelah bro hati-hati bro okelah kalau lewat disini kalau lewat ke Serakin orang kecil ya pak orang kecil ya pak sampai ya sampai kalau banyak-banyak bergantung nih nah itulah okelah 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 okelah